Oke, selamat berjumpa bersama saya kembali teman-teman B.Patriks Jadi kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait cara memperbaiki speaker aktif polytron Jadi di video pertama saya sempat saya menjelaskan berhubung banyak sekali dari teman-teman yang ingin mengetahui atau ingin memperjelas terkait dari video pertama ini maka kali ini saya akan membuat video lagi terkait cara memperbaiki atau cara mengatasi speaker aktif polytron apabila speaker aktif polytron teman-teman mengalami masalah Jadi di hadapan teman-teman ini ada beberapa buah power power ampli dari speaker aktif polytron ini ada 1, 2, ini juga sama ini sama ini juga ada 5 power ampli speaker aktif polytron yang harus saya perbaiki jadi begini teman-teman untuk memperbaiki speaker aktif polytron ini sebenarnya gampang-gampang susah cuman apabila kita mengetahui triknya itu itu sangat mudah untuk mengetahui penyebab atau sumber masalah dari speaker aktif polytron ini jadi saya kasih contoh saja ini adalah power ampli speaker aktif polytron jadi hal pertama yang saya lakukan untuk memperbaiki speaker aktif polytron ini teman-teman yang pertama saya mengecek sekring yang pertama saya mengecek sekring mengecek mengecek voltasi di elko di elko di elko harus listrik tapi paling tidak teman-teman sudah paham cara mengecek voltasi di elko tiap-tiap elko jadi hal kedua yang saya lakukan teman-teman yaitu mengecek tegangan di elko 450 volt 450 volt apabila disini tegangannya ada sekitar 300an volt jadi hal kedua yang saya lakukan yaitu mengecek tegangan di elko 35 volt ini adalah elko 35 volt kedua ini adalah elko 35 volt jadi apabila tegangan disini drop atau 0 volt atau hilang itu yang pertama yang saya lakukan yaitu teman-teman saya harus melepas jamperan jadi di speaker aktif politron teman-teman ada ada jamperan jadi jamperan itu yaitu untuk mentransfer voltasi dari switching ini dari trafo switching ini ke power amplinya jadi ini adalah blok power amplinya yang dibatasi ini ini adalah blok power amplinya dan ini adalah blok power supply nya jadi apabila tegangan di kedua elko ini drop yang saya lakukan yakni melepas jamperan jadi disini ada jamperan teman-teman maaf teman-teman saya saya agak aku 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 jadi yang disini teman-teman ada jamperan disini ada jamper disini ada jamper dan disini juga dibalik elko ini ada jamper disini juga ada jamper jadi jamper ini ditandai dengan tulisannya itu j506 yang ini teman-teman j506 dan j507 jadi apabila tegangan drop di elko power supply nya saya yang tindakan yang saya lakukan yaitu melepas jamper j506 dan j507 nah setelah melepas ini saya mengecek lagi dengan menyambungkan listrik apabila tegangan normal apabila di elko ini kedua elko ini tegangannya normal kembali setelah saya melepaskan jamperannya itu berarti di bagian power ampli nya ini ada yang bermasalah atau ada yang short dan biasanya short di power ampli nya itu di bagian transistor final nya jadi disini ada transistor final jadi disini adalah tip 42 di kedua plat ini tip 42 sementara ini adalah tip 41 jadi hal pertama yang saya lakukan yaitu melepaskan transistor transistor di plat ini transistor final maksudnya teman teman lalu saya menyambungkan kembali tadi jamperan yang sudah saya lepas ini jamper 1 ini tengah sini sama yang ini saya menyambungkan kembali apabila tegangan sudah normal itu besar kemungkinan bahwa transistor final yang bermasalah dan sebelum teman teman memasang transistor final nya hal yang perlu diperhatikan yaitu teman teman harus mengecek setiap transistor yang ada transistor driver nya ini adalah transistor driver nya sebelum teman teman mengganti transistor final nya teman teman wajib mengecek transistor transistor driver nya disini ada berapa transistor dioda juga itu teman teman wajib mengukur apabila ada yang short silahkan diganti apabila teman teman sudah mengganti transistor transistor driver nya ini resistor nya juga sama diodanya terus selanjutnya teman teman harus mengecek tegangan di basis dari transistor final nya normalnya di tegangan basis transistor final nya itu 0, sekian sekian apabila tegangannya masih melebih dari 0 sekian sekian atau 1 lebih atau 2 lebih itu besar kemungkinan masih ada komponen di transistor driver nya ini atau resistor atau dioda yang terlewatkan dalam pengecekannya dan ini untuk channel 1 nya dan ini channel 2 nya jadi transistor transistor ini perlu di cek kembali diusahakan tegangan di basis dari tiap transistor final nya di tiap transistor final nya itu harus tegangan 0 koma sekian sekian apabila teman teman langsung mengganti transistor final nya ini tanpa mengecek nya terlebih dahulu itu besar kemungkinan nanti akan mengalami short short lagi apabila teman teman belum mengecek transistor final nya ini di basis maksudnya dan apabila short kembali itu besar kemungkinan transistor driver nya juga akan mengalami masalah makanya sebelum memasang transistor final nya ini teman teman ini tip 41 dan tip 42 nya ini ini tip 42 nya ini itu pastikan tegangan di basis dari tip 41 dan basis di tip 42 nya ini itu betul harus 0 sekian sekian jangan melebihi dari tegangan tersebut karena pengalaman saya sebelumnya teman teman ada juga tegangan basis nya sama juga dengan tegangan voltasi dari power supply nya dari tegangan ini karena normalnya tegangan power supply nya ini itu 25 sampai 28 volt ada juga yang sampai 29 volt tegang nya apabila tegangan basis itu sama dengan tegangan ini jangan sekali teman teman langsung mengganti atau langsung memasang transistor finalnya ini pastikan dulu setiap komponen di bagian pendukung nya itu harus betul betul teriti jadi dalam pengecekannya juga teman teman itu transistor transistor ini resistor itu dioda diangkat baru diukur atau dilepas dulu dari PCB nya baru diukur dulu jangan diukur di dalam PCB nya ini tapi dilepas dulu baru diukur dan selanjutnya ada juga yang bertanya bang semua tegangan sudah normal 0, dan transistor final juga sudah dipasang kenapa suaranya masih serak oke jadi biasanya serak nya itu itu diakibatkan karena putusnya resistor ini resistor ini nilainya 0,39 0,39 biasanya fisiknya masih dalam keadaan bagus ini fisiknya masih dalam keadaan bagus tapi pas diukur resistor ini putus biasanya resistor pengganti yang saya gunakan untuk resistor ini apabila resistor aslinya tidak ada biasanya saya menggantinya dengan resistor kapur ini adalah resistor kapur teman-teman jadi nilainya 0, ada berapa jenis resistor kapur yang sering saya ganti ini teman-teman biasanya saya menggantinya dengan resistor ini apabila resistor yang dihubungkan langsung ke speaker atau di paralel ke speaker itu putus dan juga resistor 330 ohm ini 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 teman-teman ini adalah resistor TR36 juga itu harus dicek dan juga resistor 100 ohm ini adalah 100 ohm ini contoh yang sudah saya ganti teman-teman ini 100 ohm juga itu harus dicek oke selanjutnya apabila tegangan di power supply di power supply di elcoe ini maksudnya teman-teman apabila tegangan di elcoe ini melebih dari angka 35 volt misalnya sampai 50 bahkan sampai 60 volt yang teman-teman perlu cek itu yaitu di bagian transistor ini ada T51 T510 dan juga dioda ini teman-teman ini harus dicek dan transistor ini dicek juga bisa juga T431 dan juga optocouplernya ini tapi dalam pengalaman saya saya belum menemukan kerusakan kedua IC ini sama optocouplernya ini tapi yang sering saya ketemukan tegangan jadi naik itu gara-gara transistor ini short dan dia udah ini short makanya tegangan di elcoe power supply ini bermasalah atau melebihi dari tegangan normalnya apabila tegangannya disini normal tapi pada saat dihidupkan dia ngedrop atau kayak mengap-mengap itu besar kemungkinan transistor H8 H82 ini yang bermasalah teman-teman apabila tegangannya sudah normal cuma pada saat dihidupkan kayak loyal tegangannya tidak mau naik atau bukan tegangan maksud teman-teman powernya tidak mau pas kena bass musik bass dinaikkan langsung ngedrop biasanya transistor ini setengah short ini ada transistor H82 saya mengganti biasanya itu dengan BD139 apabila juga masih menciut-ciut juga dari speaker aktif politron teman-teman selanjutnya teman-teman juga harus mengecek dioda ini kerusakan dari dioda ini juga menyebabkan speaker aktif dari teman-teman itu berbunyi makanya tadi teman-teman saya jelaskan di awal tadi yang harus dilepas tadi itu ketiga jumper ini setelah ketiga jumper ini dilepas dan tegangannya normal itu kemungkinannya bagian power amplinya yang bermasalah setelah ini karena normalnya tegangan disini tadi yang saya jelaskan 25 sampai 30 volt di elko ini jadi apabila tegangannya ini normal setelah anda setelah teman-teman melepaskan jumperan yang tadi disini dan tegangan disini normal itu berarti kemungkinannya kemungkinan besar bukan kemungkinan itu sudah pasti bahwa di block power amplinya ini ada yang bermasalah tapi setelah teman-teman melepaskan jumperan ini tegangan masih drop ada 3 jumper disini tegangan masih drop yang perlu teman-teman cek adalah bagian dari power supply jangan kesini teman-teman tapi di bagian sininya ini di bagian dalam sininya itu teman-teman harus cek karena drop tegangan itu bukan lagi dari penyebabnya ini karena teman-teman sudah melepas jumperan ini karena ketiga jumperan ini saja yang menyebabkan yang menghubungkan antara power supply ini dengan power amplinya jadi yang di cek ini teman-teman dan ada juga yang bertanya bang kenapa setelah saya hidupkan speaker aktif saya tiba-tiba meteran nge-trip atau biasa bahasa pasarnya meteran jadi lari biasanya juga karena ini teman-teman dioda ini shortnya dioda ini menyebabkan meteran rumah teman-teman menjadi nge-trip dan juga kerusakan dari fat ini adalah fatnya kerusakan dari fat ini juga menyebabkan meteran dari teman-teman menjadi nge-trip saya biasanya melepaskan fat ini saya melepaskan fat ini lalu saya coba menghidupkan kembali unit ini apabila masih nge-trip itu kemungkinan besar adalah dioda ini yang bermasalah tapi setelah saya melepaskan ini fat ini meteran tidak nge-trip lagi itu kemungkinan bahwa fat ini yang bermasalah fat ini bermasalah juga itu biasanya juga diakibatkan oleh ICPWM ini adalah ICPWM ICPWM yang bermasalah ini ICPWM jadi saya biasanya juga mengganti sekalian ganti dengan ICPWM apabila fat ini adalah fat tadi yang ditempel di plat tadi ini ICPWM ini yang bermasalah menyebabkan fat ini rusak saya biasanya mengganti langsung mengganti IC ini baru mengganti fat nya ada juga yang tidak memakai IC PWM tapi mengait transistor contohnya seperti ini teman-teman teman-teman disini ada transistor disini ada transistor ini yang jenis lama seperti ini itu tidak memakai ICPWM tapi masih di drive oleh transistor jadi kerusakan dari fat ini kerusakan dari fat ini itu biasanya diakibatkan oleh transistor transistor drive ini ada transistor drive untuk power supply ini ada beberapa transistor dan juga ada resistor juga jadi kerusakan ini menyebabkan transistor bukan transistor fat ini bermasalah dan satu hal lagi teman-teman yang perlu teman-teman sebenarnya inilah trik saya untuk mengatasi sering jebol sama speaker aktif pluton yaitu mengganti transistor finalnya yang biasanya pakai tip 4142 saya biasanya mengganti dengan transistor yang agak besar yang mendukung voltasi yang besar watt yang besar juga ini ada transistor C5198 C5198 ini pengganti dari tip 41 dan A1941 ini teman-teman untuk mengganti transistor tip 42 transistor transistor ini biasanya saya dapatkan atau saya biasa gunakan untuk mengganti dari transistor final dari power-power mobil mungkin sekian saja video yang saya bisa bagikan ke teman-teman kalau memang teman-teman ada oh ya lupa teman-teman ada satu hal juga biasanya juga speaker aktif elektron ini bermasalah karena retaknya dari kaki dari solderan jadi nilai berapa solderan ini jadi solderan ini biasanya yang bermasalah itu di solderan di bagian trafonya di bagian sininya teman-teman biasanya di kaki-kaki solderan di kaki-kaki trafo ini itu ada yang retak menyebabkan speaker aktif mati total atau speaker aktif tidak mengeluarkan tegangan atau menyebabkan juga fat ini jebol jadi sebelum pengecekan ini seharusnya teman-teman ngecek juga solderannya bila perlu disolder ulang teman-teman secara kasat mata memang tidak terlihat tapi saran saya sebenarnya dalam memperbaiki ini itu harus disolder ulang khususnya di kaki-kaki dari trafonya sama fat sama ini dari elko di bagian elko 450 volt nya ya demikian teman-teman kalau memang ada pertanyaan kalau ada yang salah silahkan dikoreksi kita sama-sama belajar saling-saling berbagi jadi mohon koreksinya atau masukannya apabila memang dalam video ini kurang lengkap terima kasih terima kasih selamat menikmati